Rombongan mengawali bersepeda dari kawasan kota lama yakni gereja Blunduk kemudian menuju jembatan brewok tempat pembantaian pejuang Semarang oleh Jepang. Dan dilanjutkan ke kantor papak situs pembantaian Jepang oleh Sayuto serta kampus untak yang dulu merupakan tempat pembacaan proklamasi pertama di Semarang. Setelah itu rombongan menuju ke gedung Bojong 88 yang merupakan tempat kendali perjuangan pemuda kala itu. Lalu ke Lawang Sewu sebagai pusat pertempuran hingga perjalanan berakhir di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal untuk menaburkan bunga. Yang terpenting selama bersepeda mereka tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan bersepeda ini sengaja digelar sebagai bentuk penghormatan para jurnalis foto dan juga masyarakat atas perjuangan rakyat kota Semarang yang dahulu ikut berjuang dalam perang kemerdekaan Indonesia. Hobi sepeda dari fotocycle dimana kita mengajak para pehobi ini yang utamanya dalam masyarakat Semarang itu untuk belajar menelusuri kembali sejarah perjuangan kota Semarang. Karena sejarah perjuangan Semarang itu sebetulnya heroik tetapi tidak banyak masyarakat yang tahu atau paham karena memang hanya sebagian kecil dari peristiwa itu yang sering diceritakan. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 dengan menelusuri jejak perjuangan rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan dari penjajah tidak hanya unik namun juga menarik karena pengendara sepeda bisa mengunjungi tempat bersejarah di kota Semarang yang pada era perjuangan dulu terjadi peristiwa heroik. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah